Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan review motor Kawasaki Ninja yang versinya 2 tak ya. Yuk kita lihat langsung aja seperti apa-apa pendapatan motornya. Nah pemirsa sekarang saya akan mereview motor Kawasaki Ninja 2 tak. Nih, kita kembali lagi ketemu sama owner-nya nih, Om Ricci. Kita langsung aja yuk review motornya. Halo om, apa kabar om? Ketemu lagi om sama saya om, jangan bosan om. Ini motornya kayaknya baru lagi nih om. Iya om baru om. Ini motor Ninja... Ninja Kiss. Kiss ya, tahun berapa nih om? Cuman di convert SS. Oh di convert SS, om. Berarti ini Kiss tapi bukan Ninja SS ya? Bukan, Ninja Kiss bawaannya mah. Oh Kiss, tahun berapa om? Itu tahun 2002, kalau masalah. Oh ini tahun 2001, 2002 ya? 2001 ya, 2001. Ini emang warna originalnya, warna... Emang warna silver, silver ya? Nah itu badannya SS, Hamakiss itu dari apanya om? Kalau saya kurang paham. Kalau yang saya tahu tuh, Ninja SS, Hamakiss itu beda di sekibang. Oh speedometer ya? Beda. Kalau speedometernya bentuknya... Latahnya kalau... Oh beda background. Ini kan udah convert nih, udah ganti jadi asli. Oh emang udah semuanya diganti sama SS. Oh iya iya. Nah om, ini mungkin kayaknya nih motornya gak orisinil ya nih? Ini udah pada diganti lagi part-partnya nih. Ya partnya sebagian ada yang pake yang racing. Oh iya iya. Klihatan teman. Sektor mesin gimana om? Sektor mesin? Oh mesin, masih ori om. Masin masih ori ya? Oh iya iya. Masin masih ori, cuman karbo udah pake ori, rimar. Orinya tapi dirimar. Oh ini karbonya ya? Iya, PWL cuman dirimar. Hmm iya. Itu sih paling block folder coating doang gitu. Jadi kan... Ini di folder coating ini? Poder coating. Kiri kanan mbak Arte ya? Kiri kanan. Kiri kanan ya. Nah ini saya tertarik lagi nih om dari bagian atas ya. Bagian stang nih. Kayaknya ini branded nih barangnya om. Soalnya ini warnanya aja udah beda nih. Kalau ini... Lah udah tau sih orang juga om. Merak apa ini om? Kebetulan ini pake Akosato. Akosato ya. Model baru. Model baru ya. Ini mungkin harganya di atas 4 juta ada ini ya. Kalau masalah sekitar lah. Sekitar gitu ya. Iya sih om ini merk Akosato memang bagus sih om. Handlenya juga sama? Ini buat koplingnya om? Kopling sama pake Akosato juga om. Oh ini mah mungkin... Sama juga harganya ya. Enggak ini mah. Lebih murah lah. Lebih murah ya. Cet ini om? Pake apa om cet? Kalau cet body ini masih bawaan... Ori-nya om. Oh ini masih Ori cetnya? Tapi masih mulus ya om ya? Cuman rangka aja yang di repain. Oh rangka. Rangka di repain. Cuman kalau body masih Ori sih. Hmm. Ini om kalau dari sektor kenalpotnya om? Kebetulan kenalpot ini perutnya pake pesan sih om. Oh handmade ya? Perutnya ya? Pesan ke temen ada di om Aris. Di Bandung juga? Enggak. Bogor apa deh pokoknya. Oh di Bogor? Om Aris kebetulan pesan. Kalau selain serp pake ya. Teste-teste kan lah. Iya. Tapi karbon juga ya. Karbon. Ini kayaknya di karbon juga bodi-bodinya om nih. Yang di karbon cuman ini aja sayap. Sayapnya pake Victor. Ini sayap ini. Sama sparkboard paling. Nah. Ini sparkboard nih om. Ini apa nih om kok karbonnya model gini. Montifnya om nih. Kalau jaman-jaman sekarang disebutnya model forget. 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 Ini sama di Bogor juga? Eh. Enggak ini sendiri. Oh sendiri ya? Sendiri. Sendiri. Nah ini om itu cakram kayaknya udah diganti lagi ya. Sama RM-nya ya. Ini apa nih? Kebetulan kali per pakai Brembo 4P. Asli ya? Alhamdulillah. Asli. Wah ini pasti harganya mahal. Gak usah ditanya. Kali per pakai Brembo 4P. Kalau di sini pake. Kayaknya lupa namanya. Ini cakramnya juga ganti ya. Piringannya. Oh ini mau. Tapi udah apa? Floating. Floating. Floating ya. Cuman lupa namanya. Nah kebetulan lagi di sektor bawah nih. Pelak juga kayaknya beda nih. Pelak mah yang tahu-tahu aja lah. Pelak juga ganti kayaknya ya. Pelak udah ganti. Pelak pakai apa nih om nih? Yang tahu-tahu aja sih om. Aduh. Kalau di sini mas stickernya kan bukan OJet. Iya bukan OJet. Tapi asli OJet ya. Bisa bisa bisa. Bagian belakang juga. Brembo juga ya. Ya aku pakai Brembo 2P. Belakang Brembo 2P ya. Black Series sama kayak depan. Oh Black Series. Oh kira di cat di podorkoti gak ya? Gak emang ada bawaannya dari sana Black Series. Oh Black Series ya. Ini yang sebelah kanan ya. Buat di sebelah kanan. Oh iya ini step. Step pakai apa nih step? Step depan kebetulan pakai Bipro. Bipro. Bipro belakang pakai RC3. Oh ini bagian belakang ya. Soalnya harus ganti senapotnya model-model Cobra gitu lah. Oh jadi emang harus ganti juga step belakang ya? Ganti stepnya. Oh iya iya. Ini bagian mendingin radiator ORI atau? Radiator masih ORI cuma ganti selang doang. Oh selang ya ini ya. Berarti yang gak ORI catnya itu cuma bagian rangka ini ya? Rangka sama arm. Arm ya? Kalau bodi masih ORI semua. Bodi masih ORI masih mulus ya. Ini gasnya Om? Gas kebetulan masih ORI cuma hand grip doang ganti. Oh hand grip ya? Yang pada KJ. Sama ini ya? Ini apa? Tabung. Tabung ya tabung ORI ya. Oli remnya. Derembu obik. Nah ini Om. Habis berapa Om? Biasa ini saya harus tahu dulu nih. Nge-moditnya aja nih habis berapa Om? Kalau habis berapa aja belum tahu Om. Belum tahu ya? Saya kebetulan pengen dijual sih motornya. Tuh kan. Baru juga dapat udah mau dijual lagi nih motor nih. Ini rencana pengen berapa motornya Om? Di atas kepala tiga lah. Di atas kepala tiga. Berarti tiga puluh juta lebih ya? Tiga puluh ke atas ya. Tapi pajak surat-surat ngampar ya? Tiga puluh lengkap. Lengkap ya? Kalau masalah pajak mati setahun. Oh pajaknya tewas ya? Enek sih gak terlalu ini. Tapi pelatnya Jakarta ya? Tapi ini lokasinya di Bandung ya motornya. Nah ini-ininya aja nih. Ender remnya aja udah mahal ya. Empat jutaan katanya nih. Bagian bagian atasnya. Apalagi Om? Udah ya ini ya? Paling ini. Kalau gak kelihatan paling. Apa ini Om? Oh iya ini ya. Borgol disebutnya. Borgol? Borgol. Oh Borgol. Ini fungsinya buat apa? Iya ini tuh stabilizer lah. Oh stabilizer. Tapi di bawah ya. Biasanya kan di atas ya. Stabilizer yang buat shock biar. Fungsinya buat? Gak goyang? Iya. Gak getar gitu? Oh. Iya iya. Gak enak lah dipakainya. Berarti ini motor mau dijual lagi? Kepengennya sih dijual sih Om. Wah lah. Cuman biar kalau ada yang minat harga segitu ya gampang lah. Oke oke siap siap Om. Kayak ini bagi yang pemeriksa ya. Apa? Gimana Om? Gimana? Kebetulan tutup tank juga udah ganti. Oh ini tutupnya bukan ori ya. Ini pake apa Om? Variasi. Itu variasi Om. Cuman ya yang tau gue pasti tau lah. Oh ini gimana cari bukanya diputer gimana Om? Diputer Om gini Om. Gak pake kunci. Oh. Ntar gimana kok ada yang jahil? Ya apakahnya banyakan yang sering hilang tutup ininya? Iya iya. Ini kok gak ada pengamannya ya? Kalau gak salah ini gak tau 300 apa 600 yang tutupnya. Tutupnya doang? Yang ini doang nih. Yang bulat ininya? Iya. Yang gininya doang. Ini? Waduh. Tapi ini bahaya juga ya. Kalau misalkan ada yang jahil kita parkir sembarangan gitu. Biasa ada yang buka-buka ya. Cuman ini kan gak ada perinannya lah biar gak terlalu keliatan merknya apa. Nah gitu bener. Yang tau gue pasti tau lah ini apa. Iya iya. Berarti si Om emang hobi motor-motor 2 atak ya? Ya kebetulan emang suka si Om 2 atak. Enggak ini Om motor 2 atak kayak RR King gitu. Pengen sih RR King cuman. Masih belum dapet? Kalau RR King tuh takut panas banget sih dijalannya om. Oh bawahnya pengen ngebut ya? Ngebutan. Yang malah apa ya? Iya lah. Jangan lah. Udah mending ngegini aja om. Yang kemarin yang Ninja RR itu masih ada atau udah laku om? Masih ada om. Masih ada ya? Mungkin gitu aja om ya seri punya om. Sama juga kayaknya nih udah rusuh mau pergi nih. Jalan-jalan dulu om. Jalan-jalan ya? Kelaca bagus. Oh iya ini aduh maaf nih dipotong sama saya untuk review motornya. Oke siap om. Makasih banyak om udah di review motornya om. Tiap om. Siap om. Makasih banyak om. Sub indo by broth3rmax